Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa yang berhati mulia Alhamdulillah kita Panjatkan puji dan syukur kehadiat Allah SWT Pada tahun ini umur kita Bisa memasuki bulan Ramadan 1445 Hijriah Oleh karena itu pada kesempatan yang sangat baik ini Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri Untuk menghadapi Ramadan yang penuh rahmat dan barokah ini Perintah Ramadan itu dikeluarkan Yaitu pada tahun ke-2 Hijriah Setelah Rasulullah SAW Dan para sahabatnya itu Hijriah Kemedinah Oleh karena itu Ramadan adalah bulan yang penuh barokah Amal-amal kita dilipat gandakan Bahkan amalan-amalan sunnah kita Itu pahalanya sama dengan pahala wajib di luar Ramadan Dan pahala wajib itu dilipat gandakan Sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Tentunya kita harus mempersiapkan diri Untuk menghadapi ibadah Ramadan ini dengan penuh seksama Sehingga Ramadan ini nanti akan bermakna Terhadap kehidupan kita Terhadap akhlak kita Dalam rangka kita mempersiapkan hari esok yang lebih baik Para pemirsa yang saya hormati Ada beberapa yang ingin saya sampaikan Yaitu tentang Mempersiapkan diri kita Untuk menyambut Ramadan di 1445 Hijriah ini Yang pertama Mari bersama-sama kita sambut Ramadan ini dengan penuh kegembiraan Benan dengan penuh kebahagiaan Karena dengan kebahagiaan Dengan kegembiraan Itu akan bisa memotivasi diri kita Yahya bin Abi Qadsir Meriwayatkan bahwa Orang-orang sufi Orang-orang salaf maksud kami Ini dahulu selalu berdoa Allahumma bariklana fi rajab Wa sa'ban Wa balikna Ramadan Yang artinya Ya Allah Berkahilah kami Di bulan rajab Bulan sa'ban Dan sampaikan Umur kami Sampai Ramadan Ini adalah dalam rangka Upaya kita untuk Mempersiapkan diri kita Menghadapi Ramadan Dengan penuh kegembiraan Maka yang perlu kita Persiapkan adalah Peningkatan keimanan kita Yang kedua Adalah Peningkatan ilmu kita Tentunya adalah ilmu-ilmu Yang menyangkut tentang Ramadan itu Dan yang ketiga adalah Persiapan amal-amal kita Insya Allah Dengan tiga persiapan itu Akan mampu membawa kita ini Di Ramadan yang lebih Bermakna Yang kedua Rasa syukur Kenapa kita bersyukur? Karena Umur kita Ini bisa memasuki Bulan Bulan Ramadan Ini artinya apa? Ini artinya Allah memberikan kesempatan Kesempatan kepada kita Ini untuk bersama-sama Kita memperbanyak amal Dan kita senantiasa untuk menghindari Kemaksiatan Yang ketiga Persiapan yang harus kita lakukan Yang ketiga adalah Niat dengan tulus ikhlas Karena Allah Dengan harapan Agar Ramadan ini Kita senantiasa Melakukan aktivitas ibadah yang terbaik Dan kita senantiasa bisa menghindari Kemaksiatan-kemaksiatan Yang keempat Mungkin ada diantara kita Yang punya hutang Yang punya hutang di Ramadan tahun lalu Segeralah itu dibayar Jangan sampai kita Memasuki Ramadan tahun ini Namun kita masih punya Punya hutang Terus yang kelima adalah Mempersiapkan ilmu kita Yaitu ilmu tentang Ramadan itu sendiri Apa yang boleh Apa yang tidak Apa yang bisa membatalkan Dan mana yang bisa Dilipat gandakan amal-amal kita Yang keenam adalah Mulailah Membiasakan diri Untuk membaca Al-Quran Karena Quran itu adalah Huddalinas Wabayinati minal hudda Walfurqon Insya Allah Dengan persiapan itu Kita akan mampu Membangun Diri kita Menjadi pribadi-pribadi Yang bertakwa Sehingga Pasca Ramadan Kita akan menjadi Alumni-alumni Ramadan Yang bertakwa Dan insya Allah Manakala ini Terbangun di sebuah negeri Maka negeri itu Nanti akan ada Masyarakat Umat yang beriman Dan bertakwa Maka akan didatangkan Barokah Baik dari pintu langit Maupun pintu bumi Saya kira demikian Dekan-dekan Para pemirsa Yang Bisa saya sampaikan Akhirnya Mewakili Keluarga besar SMA Islam Sudirman Bekasi Kami mengucapkan Selamat Menjalankan Saum Ramadan 1445 Hijri Semoga Puasa kita Sodakoh kita Tadarus kita Infak kita Diterima oleh Allah SWT Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih